Nah oke guys, selamat datang di video kali ini saya mau unboxing kenapot buat motor Amer anjas Jadi Amer beli kenapot baru gitu kan, karena emang kenapot yang ori itu ketenaganya juga nahan gitu Kurang leluasa buat keluarnya gitu kan, makanya Amer coba beli kenapot dan banyak juga lumayan yang rekomendasiin gitu kenapot racing bobokan atau apalah gitu kan Amer sudah pilih kenapotnya gitu kan, dan ini dia kenapotnya Nah, TJM Project, jadi ini TJM Project tuh Kita lihat dulu dari dusnya, jadi ini dusnya juga mantap sih, jadi si dusnya itu ada logo TJM nya gitu kan, ini nggak ada endos-endos ya Dan kayak gini, terus packing nya juga pakai dus kan, jadi kalau misalnya pengiriman-pengiriman gitu aman gitu kan, oke Sekarang kita nggak usah pakai lama, kita langsung unboxing saja ini kenapotnya Cuman ini kita lagi nunggu dulu, Amer lagi bawa apa namanya? Oh gunting, Amer Oh gunting, eh susah anjir Terus, saya juga mau rekomendasiin, bukan rekomendasi ya, kalau apa? Mau ini lah anjir, mau jualan Jualan dulu selewat sambil nunggu Amer ini Nah ini saya, ini baju ADM Hilman nih, lihat nih Baju ADM, tuh, baju ADM Hilman ini, belakangnya kayak gini Wai, ini bisa Willy pakai baju ini Wah ini, aku jago Willy nih pakai baju ini Nah, ini jadi saya jualan baju t-shirt Adam Hilman, limited edition Yang itu ya Jadi emang stocknya itu nggak banyak Kita jualan di Shopee Jadi itu harganya itu cuma 120 ribu rupiah Ready size-nya itu dari size M sama L Yang XL itu udah habis, langsung habis aja Cepet sekali aja Pada besar ya Pada besar badannya ternyata ya Dengan ready size M sama L, ini harganya cuma 120 ribu rupiah Kalau misalnya setiap pembelian riset Adam Hilman ini Pri 2 stiker holograma Adam Hilman Jadi, langsung aja pesan pembelut terhabisan gitu kan Oke, sekarang kita langsung lanjut menuju ke Penalpotnya, oke Seperti apa kenapa potnya ini Saya juga nggak tahu sih Saya juga Baru pertama kali gitu Dengernya juga Tahu-tahu nya dari kamera gitu Saya juga dari Eji Dari Eji Dari Eji tuh Saya nggak tahu ini baru denger soalnya Kayaknya produknya Belum terlalu lama sih ya Kayaknya Tapi nggak tahu ini buat kita ada nggak Nggak tahu, ada kayaknya mah Sudah ada Sudah nggak Sudah nggak Sudah nggak Kita unbox saja Kita coba dengar itu suaranya Tapi di video selanjutnya ya Seperti biasa Ini cuma unboxing doang takingnya Packingnya juga mantap sih Eh Panjir Jangan lalu dibuka ketakutnya Ada apa aja Kita buka Ah Di sini pakai Babal Jadi ketakutnya itu aman gitukan respectnya Panjir Ini pipanya Cuma ini komplainnya Tanggal Itu apa itu Ini ini ada pernya satu oh berarti di belakangnya doang nih karena dapat satu disini apa ini pagi khas lanjut ya ayo Oh disini ada fotokopi ini fotokopi kertas itu fotokopi atau print itu kertas jadi ini horsepower anjir tapi sini buat apa eh kayaknya ini varian 150 stok XS n-score 003 saya kurang paham sini nggak bisa menjelaskan juga kayaknya pengaruh ganti kenal pot ini mungkin naik HP naik horsepower gitu kan ini horsepower nya tuh 10,5 sama 11,7 ya berarti nggak tahu juga kenapa sudah keluar ininya anjir itu vario pegawai lagi ini 132 ini 132 beda ya 50 Bukan beda kita dari pipanya dulu harus dibuka dulu ini pipanya unboxingnya sama Adam ini biar enak itu kan unboxingnya yuk kita buka bagian pipanya dulu ini first unboxing terlapot yang beda merek karena emang banyak banget siang minta katanya jangan merek itu terus coba dia iya tapi ini bukan buat motor saya buat motor amel help aja nggak tarik aja dan di sini juga pakai wrapping biar nggak lecet-lecet tuh pakai boleh nah kayak gini tapi ini kotor Oh ini bisa pakai bensin sih nah jadi ini pipanya kayak gini jadi kayaknya ini bahannya stainless ya merah ya stainless sih bahannya mirip-mirip kayak yang pipa Sliquon yang Adam mirip ya selewat makanya dari sini terus ininya nggak pakai ini apa namanya penguncinya jadi kalau misalnya pemasangannya agak ribet ya jadi emang harus tahan pakai tangan juga gitu kayak gini bisa juga pakai tangan kalau misalnya ini nggak ada penguncinya kayak gini terus bagian pipanya di dekat ini ada logo TGM projectnya tuh dia pakai plat kayak CL yang dulu men kayak gini pakai plat bagus sih dari pipanya ini saya suka looknya keren dalam keren ceketnya keren 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 jujunya oke saya review setahu saya ya jadi di bagian sebelah sininya ada buat gantungan jadi cuman dua jadi cuman menggunakan satu per saja terus apalagi ya di bagian sebelah sini silencernya itu warnanya itu dog coating kurang tahu juga sih kayak biasanya kalau misalnya silencernya terapot di coating biasanya setahu saya aja tapi kalau misalnya salah bisa dikomen aja ya tapi ini bahannya ringan loh kalau ringan pisang anjir ya untuk saringan ini pakai saringan full men mantap ini inlet kenapotnya berapa ya 32 ada mungkin sekitar 32 miliar temu pakai sigmat simpan di sana nanti aja ya kurang lebih sekitar 32 mungkin mungkin ada 32 an ini soalnya kecil dari depannya juga kayak gini tuh kecil sebagian ke tengah agak gedein dikit terus ke belakang rata di sebelah sini gedein lagi dikit tuh pas bagian ke selanjutnya bagian sebelah sininya ada dudukan plat ini juga kayaknya mau pasang ini enggak makernya pasang-pasang di bagian sebelah sinanya aja lagi di belakang ini keleman atau platnya sebutnya logo lah ya logo ada logo tgm projectnya juga tuh ya mantap di bagian ujung silencernya itu warna silver jadi perpaduan warna aja keren banget sih warnanya sumpah-sumpah cuman buat look atau buat tenaga tenaga cuman ini apa namanya finishingnya kurang yang silvernya kurang di sini ada lecet-lecet tuh tuh jadi agak pecah-pecah kayak gitu tuh liat ini finishingnya kurang ya lebih babat tuh bagian ujungnya juga sama finishingnya kurang ya kalau dari segi look keren sumpah ngomong ini keren banget terus segi looknya keren terus di bagian apalagi jadi babat anjir sampai saringan-saringan di repen ini di repen dibabatkan ya dibabat ini saringannya di repen warna silver aja ya jadi kayaknya waktu nge repen itu si ujungnya masang terus si saringan juga masang di repen aja dalam aja juga kliknya ini apa-apa enggak akan kelihatan tapi keren sih dari segi look ini dapat berapa sih murah 55 berarti 550.000 ini Amel dapat 550.000 dan katanya banyak juga yang komen kalau beli barang-barang itu simpan di deskripsi Oke saya simpan pembelian ini ada di deskripsi itu itu enggak ada enos-enos ya anjir tapi kalau mau enos ya kalau mau enos-enos ya eh boleh 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 masuk ke sini bagian apa ya oh di sini memang dua ya karyongnya yang atas satu sama yang bawah satu tapi ini bahannya kayak dipusyam ya takut potong semuanya dengerin jadi kayak apa ya besi ini cuman si besinya empuk aja nih nggak digedor ini sayangnya mantap ini udah sih reviewnnya kayak gitu nggak banyak karena kita coba pasang pipanya eh kemanyu Wah ya sudah apa-apa pakai tangan saja susah Oh susah anjir wuuh panjang anjir pernah potongnya ya memang panjang sih ya buat di bagian bawahnya udah kayak gini doang nanti sepas kita pasang pernya makasih kalian dicoba di tekson aja mungkin di video selanjutnya gitu kan jadi apalagi ya udah sih kalau dari segi look saya suka banget sumpah ini keren banget untuk dari segi suara saya belum pernah coba dengar nanti kalian coba aja dengar di video selanjutnya gitu kan ini saya lupa lubang kotak kayak gini jadi ini lubang kotak juga enggak terlalu besar enggak terlalu kecil juga gitu kan jadi lebih besar dari standar lah emang rata-rata dari maksudnya berarti ini sugi ya karena pasti sugi emang rata-rata sugi itu begini sih lebih besar dari standar lebih kecil dari kelakot racing gitu kan sudah mungkin kayak gini aja sih unboxing kelakot buat periwa akhirnya gitu kan next video saya coba teson kemudian kita coba test juga seperti biasa kalau testnya mungkin beresrayan mungkin ya ya beresrayan aja mungkin lah terus apalagi ya jadi next video juga bakal ada proyek lagi motor Amer pokoknya dipantangin terus bakal banyak banget itu proyek motor Amer kan baru kemarin kemarin kepadu mesin kemudian kenal potan nanti kita dari looknya gitu kan penasaran apa aja atau kalian punya rekomendasi misalnya motor Amer di gini-gini motor Amer di gini-gini nah komen aja di bawah gitu kan semoga aja bisa tercapai itu kan semua keinginan kalian misalnya request konten ganti pelk bang kalau misalnya rezeki kan kita ganti ganti body repent body nah mungkin kalau ada rezekinya kita pokoknya bikin silupnya itu mantap lagi oke udah cukup mungkin cukup cukup oke jadi mungkin videonya sampai di sini saja terima kasih Kalian yang sudah mengklik video ini ditunggu video selanjutnyaari bye bye bye